Assalamualaikum semuanya Hai guys, kembali lagi dengan aku Ilta Pilpanti Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan bikin cairan disinfektan dari bahan yang seadanya karena untuk saat ini kita sangat membutuhkan sekali cairan disinfektan untuk membersihkan area sekitar rumah, dan disini aku menggunakan bahan yang sangat mudah dicari, dikarenakan bike clean lagi mahal biasanya aku beli biasanya aku beli bike clean itu kan gak nyampe 10 ribu, sekarang nyampe 28 ribu ke atas, jadi aku mau buat cairan disinfektan pakai weefal so mau tau cara gimana buatnya langsung aja ke tutorialnya oke guys, disini aku udah siapin air air biasa, air keran airnya aku seini aja seleher si kispray terus sama weefal nanti aku mau campurin 1 sendok weefal ke air ini harusnya kan biasanya orang-orang pakai itu 2 sendok weefal sama 1 liter air karena ini gak 1 liter airnya cuma setenggorokan si botol ini jadi aku pakainya 1 sendok aja so langsung aja kita tuang ya kita tuang 1 sendok makan weefal tuh guys takutnya mau lihat aduh 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 oh kementeran 1 sendok yang dimakan ya mau makan obat ke dalam ini setel habis itu kita dikocok seperti ini deh udah jadi deh guys ini cocok banget buat kalian kalau kalian udah kalau kalian udah dari mana-mana dari pasar dari mall dari rumah temen atau dari mana aja nanti si tas atau si sepatu atau apalagi itu benda-benda kalian bisa semprotin pakai cairan di sinpeksan dan bisa juga kalau kalian udah menerima paket menerima paket dari kurirnya kalian langsung semprotin aja cairan di sinpeksan ini oke guys itulah tutorialnya semoga bermanfaat selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba